Intro Petugas pasukan pengibar bendera Pas Kibrah Kota Palopo Angkatan Tahun 2016 Sukses melaksanakan tugasnya Dalam upacara detik-detik proklamasi RI Tingkat Kota Palopo ke-71 Rabu 17 Agustus 2016 Di lapangan Pancasila Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Mereka melaksanakan tugas mulia Sangat sempurna Dan nyaris tidak ada kesalahan Namun entah karena gembira Telah menunaikan tugas negara Atau karena kelelahan usai bertugas Dua anggota Pas Kibrah pingsan Dua anggota Pas Kibrah itu Langsung ditangani tim pelatih dan medis Upacara bendera memperingati Detik-detik proklamasi Dan hut RI ke-71 Kemerdekaan RI di Kota Palopo Yang digelar tepat pukul 10 Waktu Indonesia Bagian Tengah Rabu 17 Agustus 2016 Berlangsung hikmat di lapangan Pancasila Prosesi upacara yang dimulai Pada pukul 10 Wita Didahului laporan Komandan Upacara Kepada Wali Kota Palopo H.M. Judas Amir Selaku Inspektur Upacara Sebelum pembacaan naskah proklamasi Ditandai dengan mendengarkan bunyi sirineh Selama satu menit Dilanjutkan dengan puncak peringatan upacara Detik-detik proklamasi Yaitu pengibaran bendera merah putih Oleh pasukan pengibar bendera Kota Palopo Angkatan 2016 Upacara diikuti para pejabat di jajaran Pemkot Palopo PNS dari berbagai SKPD Dan unit kerja Termasuk forum koordinasi pimpinan daerah Kota Palopo Anggota Legim Veteran Republik Indonesia Kota Palopo Termasuk masyarakat Dari berbagai elemen masyarakat Kota Palopo Wali Kota Palopo H.M. Judas Amir Saat diwawancara Kuran Seruya Usai mengikuti upacara menghimbau Seluruh jajaran Pemkot Palopo Untuk terus bersemangat Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat Alhamdulillah hari ini kita Ulan tahun Republik Indonesia yang ke-71 Ini sudah kita sudah mulai menganjak dewasa Dan sejalan dengan itu kita lihat di mana-mana Ya memang hampir permasalahan sudah tertangani Dengan baik Tapi belum sempurna Untuk itu ke depan Menjadi tanggung jawab kita semua Untuk menyempurnakan Yang masih kurang itu Mari kita lanjutkan terus Perasaan dan kerja keras Untuk menjadikan kemerdekaan ini Bermanfaat bagi masyarakat Dengan cara kerja, 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 kerja Harapannya semoga tahun-tahun ke depan Pasti selalu berjaya Dan selalu bisa membanggakan Nambah anak-anak daerah Dan terutama negara Untuk para pelayanan Terima kasih atas ilmunya Terima kasih ilmunya Banyak bekal yang diudahkan dari pelayanan ini Usai upacara detik-detik proklamasi Wali Kota Palopo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Mengadakan siarah ke Taman Makan Pahlawan Wartawan Korang Seputar Luhuk Raya Atau Korang Seruya Srelingli mewartakan dari Kota Palopo